Terima kasih. Terima kasih. Karena kan realitinya sudah terjadi. Sekarang, itu terlihat seperti berkeluar. Jadi, tau-tau misalnya ada sistem yang terlihat. Di situasi itu, itu tidak terlalu diberi kontrol. Kita tidak tahu, tiba-tiba ada partner yang menghubungkan, atau ada masalah network, atau apa-apa yang terjadi, yang terlalu diberi kontrol. Tapi, bagaimana kita menjawab ke situasi itu, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita reaksi, bagaimana kita melakukan, itu di kontrol kita. Jadi, kita yang menentukan bagaimana kita harus reaksi. Jadi, saya selalu beritahu tim saya, bahwa, Anda tidak bisa menjelaskan ke depan. Kalau lagi ada storm, lagi ada badai, lu tidak bisa bilang ke stormnya, hey, badai, berhenti. Tidak bisa. Tidak bisa. It just hits you. Tapi, saya beritahu tim saya, tapi, Anda bisa menjelaskan diri dalam storm. Jadi, bagaimana Anda tetap kompos, bagaimana Anda menjawab ke storm, itu di dalam kontrol Anda. Jadi, bagaimana Anda reaksi ke itu? Jadi, dari keadaan seperti itu, saya menggunakan itu sebagai eksersis. bahwa, bagaimana Anda tetap kompos, dan bagaimana saya harus reaksi, bagaimana saya harus membuat keputusan, bagaimana saya harus memberikan arah tim, supaya kita bisa keluar dari situ ini secepat mungkin. Jadi, ada situasi ini. Ada kesempatan yang saya berlaku. Kadang-kadang, saya melakukannya dengan kebaikan. Kadang-kadang, saya terlaku. Itu bagian dari pelajaran. Intinya, kalau ada kesempatan, adalah, apakah kita akan jatuh, kita akan jatuh, atau kita bisa kembali 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 ke tempat kita, atau malah kita bisa kapitalisasi kesempatan, dan sebenarnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. justru karena ada kesempatan, karena ada kesempatan, kita malah bisa, oke, ini sebenarnya kesempatan untuk kita, untuk memperbaiki, untuk membuat hal yang lebih baik. misalnya ada gangguan, ada gelicisasi sistem, kadang-kadang, kita menemukan beberapa hal yang, oh, ternyata, kita tidak menentukan ini yang benar, atau, oh, ternyata, kita harus melakukan ini, dan itu, oh, ternyata, kita harus memiliki plan B when these things happen, we need to have redundancy. Jadi, kalau plan A fail, atau sistem A fail, kita punya sistem B yang take over. So, from incident, sometimes it shows us opportunities untuk be better, gitu. Makanya, jadi kalau ada difficulties, it's up to you to choose to be beaten, got beaten by that habit, atau you just recover, and then back to where you were, atau you've used that opportunity, oh, right, now we need to set up redundancy, atau we need to set up a mechanism, so that if it fails, it can go back up fast again, gitu. So, so that mentality yang mesti kita have, jadi misalnya, kalau ada incident, bukan langsung apa, ICI, throwing balls, bahwa, oke, ini yang salah team database, ini yang salah team SRE, ini yang salah developer front end, the back end, atau, oh, no, ini SPAC dari product designer teamnya yang actually screw up, you can spend time doing that, gitu, or you can try to stay poised and composed and figure out what is actually the root cause, and then use that opportunity to fix things and make things better, jadi next time similar incident happen, you are more ready, gitu, dan bisa jadi, mungkin, the next incident can actually be bigger than what you are facing now, gitu, so, so, that kind of view to problems, to hardship, is the kind of things yang we need to realize, dan sometimes, itu yang lacking, gitu ya, from teams, in whatever teams, yeah, so, we need to be really ready for the war time, dan sekarang, I don't think it's a peace time, gitu ya, dalam tanda kutip, gitu ya, karena VUCA tadi, it's getting intense, so, we need to be ready, that's why resilience as a skill set is something yang we need to practice, and leaders need to create that clarity to the team and have a team to practice that, gitu, again, everyone has a plan until you got punched in the face, yeah, and then, in real world, you will get punched in the face a lot, so, be ready.